Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Mengulik ramuan tradisional langsung ke sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di video sebelumnya atau di beberapa hari sebelumnya ada yang menelpon saya dan bertanya, istrinya itu sudah tidak bisa lagi menerima apa ya, menerima sentuhan dari suaminya, teman-teman, dari papa tersebut. Padahal usia pernikahannya sudah lama gitu. Nah, dalam istilah kerennya gitu ya, atau istilah medisnya itu disebut dengan frigid, teman-teman. Frigid itu di mana seorang perempuan tidak bisa menerima sentuhan dari seorang laki-laki dan sudah tidak mempunyai hasrat lagi untuk, ibaratnya, bertemu dengan suaminya pada malam hari gitu ya. Nah, sengaja saya haluskan bahasanya karena mempengaruhi ke pendapatan YouTube saya gitu ya. Jadi, teman-teman pasti sudah paham. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada banyak caranya. Nah, salah satunya bisa dengan minyak oles ajaib ini. Alasannya kenapa? Mungkin saja. Yang pertama itu karena ukurannya yang kecil, teman-teman. Nah, bentuk ininya itu si mutunya ini terlalu kecil sehingga tidak sampai mentok gitu ya, atau tidak sampai si istrinya itu menerima rangsangan yang cukup. Nah, pakai minyak oles ajaib ini supaya bisa menambah ukurannya, teman-teman. Nah, ini bisa untuk ukuran dan bisa menambah durasi serta keras gitu ya. Nah, kerasnya bisa jadi se-keras mutu ini. Bisa jadi gitu ya. Nah, selain daripada itu bisa juga dengan ramuan khusus, teman-teman. Nah, ramuan khususnya ini saya dapat sumbernya dari kita beramuan vitalitas herba pria dan wanita karya Adi Diatilong. Nah, di sini ada masalah perempuannya, teman-teman. Di halaman 87 nomor 8. Nah, sebelum kita mempraktekan bagaimana cara membuat ramuannya, kita akan bacakan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama 15 gram Adas. Ini kebetulan saya sudah paham ya sama isinya. Nah, ini saya mau tunjukkan bahan-bahannya saja. Nah, ini ada Adas, teman-teman. Adas ini bentuknya seperti padi ya. Padi tapi sudah kering betul dan lebih kecil daripada padi biasa. Nah, ini 15 gram. Kemudian ada pulau sari. Pulau sari ini 10 gram, teman-teman. Kemudian ada kunyit. Ini kunyit 5 gram. 2 butir telur ayam kampung. Dan kemudian ada madu murni. Nah, ini. Ini madu murni asli ya. Saya dapatkan dari seorang Kiai. Dan lebahnya ini berasal dari pohon. Dari pepohonan. Bukan dari kotakan atau budidaya. Ini dari pohon asli dan harganya cukup mahal, teman-teman. Dan siapkan air panas. Begitu. Dan ini ada merica juga. Merica atau lada hitam, teman-teman. Mohon maaf. Ini lada hitam. Ukurannya 2 gram saja. Oke. Sebelum ke cara membuat, teman-teman. Kita akan... Nah, ini ngasih tahu yang minyak oles ajaib ini. Kalau teman-teman memerlukan ya. Ini teman-teman bisa menghubungi nomor WA 0819 3949 7991. Nah, minyak oles ajaib ini pengirimannya atau penjualannya bukan hanya di dalam negeri saja. Sampai ke luar negeri pun sering gitu ya, teman-teman. Nah, ke Malaysia, Taiwan, ke Brunei, ke Inggris gitu ya. Ke Belanda, Jepang juga pernah. Dan banyak banget yang negara-negara lain yang sudah mencoba minyak oles ajaib ini. Bahkan dari testimoninya, banyak orang yang sudah menggunakan berbagai produk dan tidak berhasil akhirnya ketemu dengan minyak oles ajaib dan berhasil ukurannya bertambah. Dan kualitasnya pun semakin oke, teman-teman. Minyak oles ajaib ini. Oke, kita lanjutkan ke cara membuatnya. Nah, ini ada satu bahan yang belum saya sebutkan yaitu 15 gram daun pepaya, teman-teman. Nah, ini daun pepayanya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita masuk. Ini apa menumbuk semua bahannya. Daun pepaya, kemudian lada hitam. Nah, kita awali dari yang keras dulu ya, teman-teman. Ada lada hitam, 2 gram. Kemudian, ini taruh dulu di luar, di sini ya. Kunyit, pulau sari, dan adas. Kita satukan dalam cobekan ya. Ini cobekannya terbuat dari batu asli. Karena Majalengka Selatan ini terkenal dengan gunung batunya, teman-teman. Nah, kemudian kita tumbuk. Ya, kita tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ini prosesnya lama, kita skip dulu ya. Oke, teman-teman. Sekarang sudah jadi. Sudah ditumbuk semua bahan-bahannya. Dan rupanya seperti ini nih. Nampaknya seperti ini. Hasil tumbukan berwarna kuning ke hijau-hijauan ya. Karena ini dari berbagai bahan. Ya, ada dari kunyit. Warna kuning dari kunyit. Terus warna hijau dari daun pepaya. Ada-ada, pulau sari, merica hitam. Nah, setelah itu kita tuangkan ke dalam gelas, teman-teman. Ya, tuangkan ke dalam gelas seperti ini. Kalau dilihat dari hasil tumbukannya ya, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk beberapa kali minum, teman-teman. Dan disarankan minumnya dua hari sekali, diminum pada sore hari. Wah, luar biasa ini banyak banget. Nah, supaya zat-zatnya keluar, ditambahkan dengan air panas setengah gelas. Nah, ini air panasnya kita tuangkan ke dalam gelas. Oke. Nah, setelah dituangkan, baru kita tambahkan dua butir telur, teman-teman. Dua butir telur ayam. Satu, oh pecah. Satu. Dua, oke. Pas, nah sekarang udah. Mencapai satu gelas ya, teman-teman. Setelah dimasukkan, kemudian satu sendok makan madu murni. Nah, ini bisa dua, bisa satu sendok ya. Tergantung selera, teman-teman semua. Nah, disini saya mau tambahkan dua sendok. Oke. Nah, jadi makin pas banget ya, satu gelas. Setelah itu kita aduk. Nah. Diaduk-aduk, diaduk-aduk. Tadi ada satu cangkang yang masuk. Jangan lupa ini ditutup, takutnya jatuh, karena ini madu yang sangat bagus sekali ya. Bukan dari kotakan, tapi dari alam langsung, dari pohon-pohon. Nah, ini, ini ramuan untuk perempuan gitu ya, yang frigid. Nah, frigid itu tadi saya sudah sebutkan, itu sudah tidak ada lagi semangat gitu ya, untuk tempur di atas kasur dan perang di atas ranjang, teman-teman. Nah, dengan ramuan ini mudah-mudahan kepekaan istri Anda itu kembali jos lagi, teman-teman. Kembali beringas lagi ketika ingin bertemu dengan Anda pada malam hari. Nah, cara minumnya bagaimana? Apakah harus diminum dengan ampasnya atau tidak? Tidak ya, teman-teman. Cukup disaring aja. Airnya diminum. Diminum setengah gelas. Nah, setengah gelasnya setengah gelas bagaimana? Setengah gelas ini, teman-teman. Nah, nanti kan ada sisanya. Itu disimpan lagi di dalam kulkas supaya lebih awet. Lebih awet. Jadi, cara minumnya dua hari setengah gelas gitu ya, diminum pada sore hari. Misalkan kalau sekarang hari Senin, diminum nanti sore hari setengah gelas. Nah, nanti sisanya disimpan di dalam kulkas. Kemudian diminum lagi pada hari Rabu sore. Kalau airnya sudah habis, nah ini tinggal diseduh lagi dengan air panas, teman-teman. Mudah-mudahan aja lewat ramuan ini menjadi perantara gitu ya. Agar istri Anda sembuh lagi ini. Dan lebih peka saat disentuh oleh bapak-bapak semua gitu kan. Mudah-mudahan ukurannya bertambah pakai minyak oles ajaib. Istrinya juga makin mudah terangsang dan mudah terpuaskan gitu ya. Pokoknya lebih mantap. Jadi, tunggu apa lagi silahkan aja. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan minyak oles ajaib, tinggal hubungi aja 0819-3949-7991. Supaya istri Anda lebih mantap lagi, lebih mudah lagi disentuh oleh bapak-bapak semua, tinggal dicoba dengan ramuan ini. Ramuan ini juga bukan hanya untuk diminum untuk perempuan, sama laki-laki pun boleh. Mantap. Yuk, silahkan dicoba. Oke, gitulah ya video dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Karena ini, ramuan ini tidak sembarangan ya. Ada sumbernya dari bukunya Adi Detilong. Kita beramuan Herba Pria dan Wanita gitu ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan keluarga, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian bisa lebih harmonis, romantis lagi gitu ya. Baik nafkah lahirnya ataupun batinnya, teman-teman. Oke, kalau begitu saya nazar. Ramit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat menikmati.